Yang banyak diteliti adalah ketika anak bayi gitu ya mulai dari balita itu terdampak narkoba terkena terpapar narkoba bisa jadi karena dari kehamilan ibunya Atau bisa dari orang tuanya keduanya adalah pengguna atau kalau apa namanya lingkungan rumahnya adalah pemroduksi gitu ya Maka terpapar dengan kandungan narkoba dia bisa punya dampak yang pertama adalah tentunya kegangguan kognitifnya gitu ya Nah kita tahu bahwa masa lima tahun itu adalah sel-sel saraf itu dia berkembang pesat gitu ya sinaps-sinaps otaknya itu pesat sekali Nah tentu itu akan ada gangguan perkembangan otak yang nanti di masa depan terbukti akan meningkatkan gangguan belajar Seperti itu Lalu ada gangguan emosional gitu ya Jadi anak-anak yang terpapar narkoba itu dia cenderung lebih agresif seperti itu dan juga kecenderungan untuk depresinya juga lebih besar Seperti itu Lalu kemudian punya gangguan kecemasan begitu Lalu juga punya gangguan tidur Karena kan jadi sahabat ini seperti si anak yang kasusnya kita ketahui sampai dua hari tidak tidur gitu ya Betul betul Ya Di orang dewasa saja itu dampaknya seperti itu gitu ya Makanya apa namanya orang-orang dewasa terlihat sangat aktif seperti itu Kalau jaman dulu kan dibilangnya aja jing gitu ya party gitu ya Besok pagi masih bisa lagi ke kantor Apalagi pada anak gitu Lalu kemudian juga gangguan makan Kita dengar si anak ini dalam dua hari tidak tidur Dan setelah dia tidak punya nafas makan Nah ini juga Kalau ini terjadi berkepanjang Tentu si anak kebutuhan nutrisinya akan terganggu Dan ini juga ingat lagi bahwa anak di masa tumbuh kembang Ketika dia tidak mendapatkan tidur yang cukup Nutrisi yang cukup gitu ya Maka tumbuh kembangnya tentu tidak maksimal